Hai, saya Indra Cahyang Ningrat, biasa dipanggil Kak Indra di unit masing-masing band. Bawasannya saya disini adalah ketua dari Jogja Marishing Band Junior, yang biasa mengadakan event lomba drum band tingkat Yogyakarta. Kali ini saya mengadakan lomba drum band RRI, Marishing Band Vesta yang sudah berjalan 6 kali. Tapi terpaksa waktu tahun 2020 kita break karena pandemi sekitar 3 tahun dan kita mulai lagi saat ini tahun 2023. Oke, kami Marishing Band Jogja Marishing Band Junior ini berdiri di tahun 2013. Pertama kali kita bergabung dan kita mengadakan event untuk mewadai anak-anak sekolah terutama tingkat Taman Kana Anak dan sekolah dasar. Khususnya di bidang drum band and Marishing Band. Nah gitu, kemudian kami memfasilitasi semua kelas men. Maksud saya kelas men itu dari sekolah yang mungkin masih dirasa sedikit siswanya sampai yang siswanya banyak. Jadi kita kasih fasilitas semua sehingga mereka punya wadah dan tergabung di event lomba marching band kami. Nah, khusus untuk event ini di RRI Marishing Band Vesta ini kita terserenggal 2 hari. Tanggal 18 dan 19 Maret 2023 dengan jumlah peserta 65 peserta. Hari pertama 34 peserta dan hari kedua 31 peserta. Nah, di sini kami mengadakan event drum band itu juga tidak ada yang apa, tidak ada tujuan. Tapi kami punya suatu maksud yang kita ada edukasi, kita ada misi untuk anak-anak tentunya. Pertama, melatih anak-anak yang taman ke anak-anak khususnya untuk mereka belajar mandiri, bekerja sama, disiplin. Dan mereka bisa menunjukkan performa mereka untuk berani tampil dan jadi banggaan orang tua tentunya. Berimbas ke sekolah, itu saja begitu. Kemudian untuk yang SD sudah mulai serius karena mereka sudah bisa mandiri. Yang SD biasanya mereka sudah sangat tertata sekali dan mereka punya divisi juga masing-masing. Nah, itu nanti mereka akan tergolongkan di beberapa macam divisi sesuai dengan kemampuan unit mereka masing-masing. Intinya, kami menyenanggakan romba drum band ini untuk memberikan motivasi kepada semua pihak untuk mempercayakan anak untuk bisa mandiri dan bekerja sama dengan temannya. Terutama, bisa nantinya mentalnya akan kuat dan mentalnya akan tertata seandainya mereka bergaul dengan siapapun. Di sini, khususnya di marching band kami, di Jogja Marching Band Junior itu ada sedikit perbedaan dengan mungkin lomba-lomba yang lain. Pertama, mungkin kami masih memberikan keleluasaan bagi semua pihak atau pelatih ataupun guru untuk bisa membimbing anak-anak. Jadi, sisi-sisi kekanaan mereka tidak kita tutup. Mereka masih bisa ceria dan mereka masih bisa mempunyai sisi anak-anak dalam bermain musik. Dan memang khususnya di taman kanak-kanak itu adalah mereka dunia yang bermain. Tidak seperti kakak-kakaknya di SD, SMP, dan seterusnya yang sudah serius dan bisa diterapkan semi-semi militer. Jadi, di sini kami menginginkan anak-anak berdrum band itu dengan senang, tidak dengan tekanan. Nah, itu yang bikin kami memberikan fasilitas yang nyaman bagi semua pihak. Tapi, kami juga tidak menuntut kemungkinan anak-anak yang mandiri bisa dilepas oleh guru maupun sama pelatih. Kami sangat berharap mereka bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa. Dan tidak mungkin terlupa bahwasannya mereka pernah mengalami hal-hal atau mereka pernah menjalani suatu perlombaan. Dan selama ini sudah ada buktinya, saya mempunyai siswa yang sekarang mungkin sudah kerja atau sudah SMA. Masih teringat waktu dia main atau lomba waktu mereka masih TK. Itu luar biasa sekali. Mereka masih teringat, jadi memori mereka masih terekam seperti itu. Dan banyak orang tua yang luar biasa antusiasnya dan mendukung sekali karena perbedaan antara anak-anak di rumah dan anak-anak waktu mereka berdrum band itu sangat berbeda sekali. Di rumah mungkin apa-apa masih dilayani, sementara kalau sudah diikut di ekstra drum band mereka sangat mandiri. Bisa bekerja sama, rapi, disiplin. Kadang orang tua tidak percaya bahwa itu anaknya bisa seperti itu. Nah, untuk event-event selanjutnya kami berharap terus berlangsung seperti ini dengan tujuan yang benar-benar tulus ke anak. Jadi kita memfasilitasi dan kita memberikan ruang untuk anak untuk berekspresi dan selalu memberikan fasilitas untuk mereka senang, bermain, dan bahagia. Dan untuk panitia segala macam, kami berharap lebih menata diri, bekerja lebih baik. Walaupun ini sudah baik, mungkin masih banyak yang sana-sini perlu dibenahi dan dibetulkan. Oke, para pemirsa, selamat menikmati perlombaan kami, permain kami, bagaimana anak-anak berekspresi, bagaimana anak-anak berperforma. Semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan mengambil sisi positif dari apa yang kami selenggarakan. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Selamat menikmati.